Intro Oke Assalamualaikum balik lagi sama gue Anief dari Youtube Channel Mamang Kuliner Kembali di burger-burgeran lagi Burger ini kayaknya udah identik banget sama gue Ya pedih aja dulu ya kan Bahkan burger ini kayaknya udah jadi nama tengah gue cuy Jadi nama tengah gue tuh Anief Burger Halilintar ya Nah kali ini gue mencoba rekomendasi ya Ini ada yang rekomendasiin gue buat cobain burger ini Ini enak harganya murah gitu kan Nah kali ini gue pengen cobain burger dari Bar Burger Ini saya tidak dibayar sama sekali cuy Emang gue karena ngeliatnya wah kok menarik gitu loh Harganya cukup terjangkau karena gue cek ya Oke disini gue bakal sebutin apa aja yang udah gue beli Pertama ada Baragyu Burger Dia yang lebih kecil Ini harganya Rp65.000 Tapi dia pake Wagyu cuy Nah habis itu gue juga beli Barametal Burger Ini harganya Rp61.000 Nah ini gue juga cobain yang menurut gue menarik cuy Namanya Barabere Burger Ini gourmet burger paling glamour di Indonesia Wih keterangannya sih pede banget ya Ini harganya Rp56.000 Kalau keterangannya sih katanya isinya dengan beef patty Daging cincang black pepper Barbecue cheese slice Sunny side egg Caramelized onion Terus ada beef bacon Pickle, fresh tomato, sama saus burger spesial Ingat ya ini beef bacon Sampe ada yang komen Bang lu Islam kan baca bismillah kok makannya bacon Udah gue bilang beef bacon itu dari sapi Abdul Oke sekarang gue pengen cobain ya By the way, by the way Sebelum gue cobain Ada salah satu yang gue notice Dan ini menarik perhatian gue waktu burgernya ini dateng Selain aromanya Ini sebelum gue buka cupnya aja itu aromanya udah kecium banget enaknya Tapi rasa gak tau sih Aroma biasanya sama rasa sih harusnya berbanding lurus cuy Dan kedua Ini burger Salah satu burger yang gue beli Dan dari foto sama pas dateng Tampilannya tidak menipu cuy Karena biasanya kayak triple cheese Bener sih Calas nyampe triple cheese tapi kayak bantet kemas sama saus gitu kan Dan ini rapi cuy Dan seolah-olah mereka Tau bahwa orang yang makan ini bakal di post di social media Jadi mereka tumpuk ini secara rapih Sausnya juga rapih ya Kayak di ini tau masih dulu dipake Apa suntikan sausnya tuh Makanya bisa rapih gini gue gak ngerti Terus di atas itu ditusuk pake lidi cuy Pake Kayak tusuk sate deh itu Jadi sehingga apa tuh namanya Komponen-komponen di dalamnya Ini tuh dia gak blecetan Gak miring-miring Dan ini tuh bener-bener rapih Bersih kemasannya Gokil sih itu yang gue notice pertama kali Gue bakal coba dari yang Wagi Minum dulu lah ya Biar netrol Bismillah Let's go Enak-enak selesan Ini rasanya bener-bener rame banget di mulut gue Awesome Ada dari mayo-nya kayaknya Terus ada juga permainan rasa manis dari caramelized onion-nya Dan ini yang gue suka Si wagyu-nya ini Nih sih bagian daging wagyu-nya ini Dia tuh ngasih Apa ya selain teksturnya Kenyal Tender dan juicy Karena dia agak kayak berlemak-lemak gitu kan ya Dia juga ngasih aroma smoke yang cukup main Jadi kayak makan burger dengan patty steak cuy Dan ini Dia pake pickles curry gitu ya Pake timun gitu dia Ini ngasih sensasi crunchy yang cukup oke Dan rasa kick yang main Sekali lagi Tipe ban-nya bukan yang terbaik Tapi masih oke banget Cukup soft Tapi gak sesoft brioche ban yang udah pernah gue coba cuy Oke Untuk yang baragyu Ini yang pake wagyu ya Gue suka banget Ini bakal gue kasih rating Dari gue 9 dari 10 sini gue Oke kita coba menu berikutnya Gue bakal coba dulu Barabere Ini barabere cuy Ini udah gue cabut ya Liat ya Kayak tampilan burger-nya tuh kayak siap di posting gitu gak sih Rapi Iba terapi Dan ini cuy Liat ya Keju Terus dapet apa namanya Beef bacon Ada sunny side egg Terus ada patty-nya juga Dan ini patty-nya tuh bukan patty yang kayak bakso gitu ya cuy Bukan kayak burger-burger murah Ini patty-nya pake fresh patty kalau gue liat nih Let's go Yang gue suka dari burger ini Rasanya tuh gak ngebosenin di tiap kunyahan ya Bener-bener rame Dari kick-nya dapet Permainan sausnya juga pas dan balance gitu ya Dan ini cuy Patty-nya juga juicy Empuk Seasoning-nya sebenernya Ini rasanya sebenernya oke-oke aja ya Patty-nya agak kalah kuat sama rasa sausnya sih Itu yang gue rasa Sikat Ketika gue gigit-gigitan berikutnya Itu baru muncul rasa barbecue Saus barbecue-nya Itu baru keluar cuy Jadi kayak ada aroma smoke-smoke dari barbecue-nya Ini recommended banget buat gue coba Ini bara beri gue kasih 9,5 lah gue nih Dari 10 Oke gue bakal coba burger yang terakhir Ini dia cuy Yang triple cheese Ini rapih lah ya Kita cabut lebih tinggi Suksate Patty-nya tuh tebel Bener-bener tiga nih Patty-nya tiga Cheese sauce Pake American cheese apa sih Gue lupa tuh yang bisa meleleh kayak gini Gila Dan ini tuh ada mayo-mayonya Gue harus memberikan kunyahan besar untuk burger ini cuy Let's go Gila Gila liat dagingan Udah kayak Roti tuh udah kayak gak penting Banda tuh saking tebel dagingnya Oh tapi dia masih dikasih pickles cuy Masih dikasih pickles Nih Cobain pake picklesnya cuy 61 ribu Tandanya harga normalnya mungkin 55 ribuan cuy Ini gue bilang harganya terjangkau cuy Terjangkau seriusan Tapi dengan kualitas Yang gak bisa gue bilang Ini lebih enak dari brand-brand fast food Daripada gue beli fast food yang gue beli ini seriusan Cuma ini sedikit Masukkan misalnya gue gak liat harga gitu Misalnya dia pake brioche bun yang warnanya agak coklat gitu Dan agak tebel Sehingga dia Roti-nya cukup kuat Nopang Saus-sausnya Terus patty-nya Ditambah lagi sedikit Permainan dari paper-nya Segini aja menurut gue ini udah enak banget Dan gue bakal repeat order Sorry nih kalo blepotan ya Ayo makan burger kayak gini cuy Kalo gak blepotan lah Gak makan burger Wah gitu cuy Makannya burger set Untuk yang bara metal ini Ini bakal gue kasih rating Sama lah ya Sama yang bara bere 9,5 Dari 10 Oke gue bakal baca beberapa salam aja ya Ini salamnya banyak buat yang cita-cita anda Ini dari ANTMZ Ini buat Cindy Gue mau ngucapin Terima kasih banget Udah bantu gue Waktu kena PHK Salamin juga buat bapak lu Mak lu Adek lu Kakak lu Om lu Tante lu By the way Tante lu boleh juga Bangsat Nih ada Dari Rizky Mas Jahri Wah Rizky Mas Jahri Nek kayak gini ya Nama-nama asli gitu cuy Irfan Tanggung jawab lu sama Ratna Waduh Ada apa nih sama Antara Irfan dan Ratna Terakhir lah ya Buat Boaring Eh dari Boaring Buat Dede Sulaiman Tolong ya Buat Dede Sulaiman Ini WA IG gue Jangan di-block Kalo lu emang Belum ada duit Buat balikin utang lu 2 juta Gak apa-apa Yang penting ada kabar Nyesek banget gue Jadi stay tune aja terus Sampai jumpa di video-video berikutnya Sehat selalu Dan bye I don't wanna be Given too much Away Just yet Don't wanna miss Spilling my guts To someone I just met Sampai jumpa di video-video berikutnya